Ancaman di Fursat Gun Timbaktun, ini adalah mesin untuk membekukan orang. Saat mereka meledak, semua orang di dekatnya akan membeku. Tentukan waktu ledakan dengan cara sendiri. Maka dia akan meledak dalam hitungan 10 menit. Aku mengerti, Bos. Mengerti, Bos. Kau ingin membekukan kami dengan mesin ini, tapi satu alat saja tidak cukup untuk membekukan kita, Bos. Maka kenapa kita butuh banyak alat, Bos? Aku tidak mengerti. Manusia otak sayur! Aku bukan bicara tentang kita, tapi aku bicara tentang penduduk Fursat Gun. Saat ini diledakkan, aku akan kirimkan pesan ke televisi dan meminta mereka untuk menyerahkan fear padaku. Jika tidak, akan aku bekukan penduduk Fursat Gun dan dokter perempusai sendiri yang akan menyerahkannya padaku. Miaw! Kau memang jenius, Bos. Super duper jenius. Ya, benar, Bos. Dia benar. Jika terdengar suara tik-tik seperti ini, maka waktu dalam mesin itu sudah dihidupkan. Bos, Bos. Semua ini adalah suara pengaturan waktu dari mesin pembeku manusia, Bos. Cepat matikan menggunakan remote. Jika tidak, alat ini akan meledak sekarang juga. Habislah kita, Bos. Remote pemutus arusnya telah rusak, Bos. Bagaimana ini? Timbaktun. Pergi dan pasangkan alat ini di seluruh Fursat Gun. Cepat! Baik! Belum lama ini ada kejadian yang membahayakan di Fursat Gun. Karena itu semua hewan di sekitarnya akan membeku. Dewa telah membantu. Karena tidak ada manusia di sekitar sana, orang yang melakukannya telah mengirimkan pesan. Dr. Prem Sahai, kau tahu apa yang kau inginkan? Serahkan fear padaku. Jika tidak dalam 10 menit, akan aku lakukan Fursat Gun. Dan semua penduduk Fursat Gun akan membeku. Kau tahu siapa orangnya? Dia berada di sekitar pasar. Serahkan dia padaku, Dr. Prem. Sampai jumpa. Ini Mad Max. Kita harus mencari alat pembeku manusia itu sebelum mereka dipasang dan meledak. Bagaimana kita mencari semua alat itu dalam waktu singkat? Ikutlah denganku. Aku akan memberikan satu alat untuk mendeteksinya. Sisanya, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Pak Chada, kau pergi ke mana? Hei, kau tidak lihat berita di TV. Ada ancaman besar di sini. Jadi sekarang aku akan pergi untuk beberapa hari. Kau dengar itu, ibunya Banti? Ayo cepat! Oh iya Pak Chada, aku juga akan mengunjungi sepupuku pada hari ini. Aku sudah lama tidak pergi ke sana. Ayo Emily, cepatlah. Bereskan barang-barangmu. Kita akan pergi ke saudara kita di desa. Ayah, tidak perlu khawatir. Robot anak pasti akan menyelamatkan kita. Robot anak tidak bisa mencari semua alat. Nah, siapa yang tahu di mana tempatnya mereka memasangkan alat ini? Ayo cepat pergi. Ayo. Baju sayap hidupkan! Baju sayap dihidupkan! Mereka adalah mesin pembengku manusia. Coba kulihat di mana alat yang aktif lebih dulu. Kalau begitu, aku hubungi kakek saja sekarang. Kakek, aku bergantung padamu untuk mengetahui posisi dari alat itu. Salah satunya dekat menara yang akan meledak dalam hitungan tiga menit. Aku juga harus mematikan yang satu itu. Kau beritahu lokasi lainnya. Aku melihat pada layar. Aku bisa melihat titik merahnya. Aku akan beritahukan polisi tentang lokasi alat itu. Pergilah, jinakan peledak itu dekat menara. Cepatlah! Baiklah! Oh! Paman, tunggu sebentar. Tolong pegang alat ini dan beritahu pada polisi. Mereka akan menjalankan tugas mereka. Baju angin puyuh hidupkan. Baju angin puyuh hidupkan. Robot anak ini akan meledak dalam tiga detik. Dua, satu. Robot anak, cepatlah. Sepuluh detik lagi. Bagaimana ini? Ini akan meledak. Cepat. Paman, kau memang sangat pemberani. Terima kasih. Kakek, satu alat sudah berhasil diledakan di udara. Aku sudah beritahukan pada polisi tentang keberadaan peledak lainnya. Mereka akan menjinakannya dengan bantuan seluruh pasukan polisi. Tapi tetap saja, mereka belum temukan alat itu dekat rel kereta api. Aku akan cari tahu. Mad Max marah. Sangat parah. Bagaimana polisi bisa menemukan posisi dari bom itu? Kakek, alat itu bergerak sekarang. Bagaimana alat pembeku manusia bisa bergerak? Kakek, alat ini tidak berada dalam rel kereta. Tapi berada dalam kereta. Dan keretanya sudah mulai bergerak sekarang. Kakek, kereta ini menuju Rajpur. Ayahnya Imli mengatakan akan pergi menjenguk saudaranya di sana. Mungkin dia berada dalam kereta yang sama. Aku akan pergi dan mencari alat itu. Fir, kau harus hati-hati. Kakek, aku akan pergi membantu Fir. Kau tetap di sini. Kau tidak bisa berbuat apa-apa untuk hal ini. Rambut Anak Hei, Fir. Hei, robot anak. Apa yang kau lakukan di sini? Imli. Robot anak. Rebot anak. Imli, tolong jangan bicara dulu sekarang. Mesin pembeku manusia berada di tempat dudukmu. Kalian semua harus pergi dari tempat duduk itu. Itu sangat berbahaya. Di sini berbahaya. Ayo cepat keluar dari sini semuanya. Ayo cepat. Bukan pada sofa itu. Tapi pada tempat duduk di mana kau duduk sebelumnya. Ayo pergilah cepat dan bawa semua orang ke tempat duduk yang lain. Aku tidak perlu bantuanmu. Pekerjaanmu sudah diselesaikan oleh Imli dengan sangat baik. Lepaskan aku. Alat itu akan meledak. Dalam satu menit, Bob akan meledak dan semua orang akan membeku. Dia mengikatku dengan tambang magnet karena aku terbuat dari besi. Aku punya jalan keluar dari masalah ini. Sinar anti-magnet hidupkan. Sinar anti-magnet dihidupkan. Sinar anti-magnet hidupkan. Terima kasih. Oh tidak, baterai ku sudah lemah sekarang Jika aku tidak cepat mengisi ulang baterai ku, tidak mungkin aku menyelamatkan kereta itu Cepatlah, lakukan sesuatu Baterai ku sudah lemah, kekuatan ku akan hilang Cepat pegang tanganku, kau bisa mengisi ulang baterai ku setelah itu Terima kasih, Imli Terima kasih kembali, robot anak Baiklah, sampai jumpa Kau hanya punya waktu 5 detik ya Alat pembeku manusia berada di bonggongmu Terima kasih, robot anak Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!